Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Sesuai permintaan perubahan, malam hari ini kita supaya bicara tentang puasa. Siapa yang puasa dan apa yang dipuasakan. Puasa ini sesungguhnya ibadah yang sudah lama kita kerjakan. Yang ketika kita umur 7 tahun mulai puasa, umur kita sudah 60 tahun, maka sudah 50 kali kita puasa Romantun. Yang berusia seperti saya ini 72 tahun, kalau saya mulai puasa umur 7 tahun dulu berarti saya sudah 65 kali puasa di bulan Romantun ini. Tetapi itu kita lakukan secara rutin. Pokoknya datang bulan puasa, kita berpuasa. Kita lalu sesuai dengan yang dijelaskan oleh para Mubalek, para Dahi, para Kulakama, Kotip, dan seterusnya. Agar kita ini dengan puasa menjadi orang yang bertakwa. Nah, kali ini kita ingin tahu yang lebih dalam lagi sebetulnya. Yang puasa itu sebetulnya siapa? Lalu kemudian apa sebetulnya yang dipuasakan itu? Kalau dulu bahwa setan, iblis, jin, itu pada bulan puasa itu pada dibelegu, dibodoh. Lalu bahasa Jawanya itu dibodoh. Bintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, lebar-lebar. Tapi kita juga tidak pernah tanya itu. Yang dimaksud jin, yang dimaksud dengan iblis, yang dimaksud dengan setan itu siapa? Lalu di mana itu dibelegu? Siapa yang membelegu? Tidak pernah kita tanyakan. Mengapa tidak kita tanyakan? Mungkin kalau putuh ditanyakan juga, Tidak ada orang yang bisa menjawab secara memuaskan. Ya, karena itulah maka apa-apa itu tidak pernah kita tanyakan. Kali ini kita ingin mengkaji lebih mendalam lagi. Yaitu perubahan ingin ajak kita bicara siapa yang berkuasa dan apa sebetulnya yang dipuasakan itu. Tentu ini perlu, apa namanya, kita melihat dan merenungkan lebih dalam. Nah, untuk bisa menjawab itu, saya kira kita mesti menengok itu. Surat At-Torek itu, ayat berapa? Lima, enam, tujuh itu. Itu mesti harus kita pahami. Selain itu juga, surat As-Sajadah ayat sembilan itu selalu disampaikan oleh Ayah. Ini dua hal ini mesti kita pahami betul-betul. Dengan dua hal ini, lalu kita juga mengenal banyak yang, orang banyak menyebut, dan kita juga ikut-ikut menyebut bahwa kita ini terdiri atas jasmani dan ruhani. Surat At-Torek yang artinya adalah yang datang, apa namanya, malam hari. Kenapa ya, kok disebut At-Torek itu yang datang malam hari. Malam hari itu mungkin untuk mengungkap tentang suasana, suasana gelap, suasana gelap. Valian Duril Insano Mima Kulik. Endaknya, endaknya lah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Itu. Lalu kemudian ayat berikutnya menyebut, Kulikomima indavik. Dia diciptakan dari air yang terpacat. Yahrujomima indavik ini, sulbi mataro itu. Yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi, dan tulang dada. Itu-itu adalah yang bersifat jasmani kita ini. Nah, kita-kita ini ya, karena tidak ahli di bidang ilmu tubuh ya, ilmu biologi, ilmu kesehatan. Kita bukan ahlinya. Ya sudah lah, kita ini berasal dari air yang terpacat. Air apa namanya, air mani, itulah bahasa kasarnya itu. Tapi bagi orang-orang yang peduli kepada itu, lalu kemudian melihat, membawanya ke laboratorium. Tak kala dibawa ke laboratorium, ternyata itu, itu adalah merupakan makhluk hidup yang jumlahnya jutaan itu. Jumlahnya itu tidak sedikit jutaan. Mereka berebut di perut ibu itu. Apa namanya, ovum. Katanya satu saja itu yang bisa berhasil masuk. Yang kecil-kecil tentu, yang hanya PCN dilihat, lewat alat membesar. Bentuknya, kalau digabar itu kan seperti kecebo. Kepalanya seperti telur, lalu punya ekor. Yang panjang. Ternyata di kepala ini kayak bagi yang bisa masuk. Itu lalu membelah, di situ ada noto, ada titik ya. Tak kalah bercampur dengan sel terur, lalu kemudian membentuk kehidupan. Makin lama, makin membesar, makin sempurna, makin sempurna. Itulah sebenarnya yang disebut dengan Insan. Itulah sebenarnya yang disebut dengan Anas. Yang menjadi Al-Bafsar, yang menjadi Bani Adam. Itu adalah yang dari ibu dan bapak itu. Sampai dia itu umur 4 bulan 10 hari. Kemudian ditiupkannya roh. Yang tadi dikatakan, ayah itu selalu bilang, menyebut, menyitir surat asajadah ayat. Sembilan itu. Nah ini yang roh ini. Ruh inilah yang datang dari Allah. Yang ditiupkan oleh Allah. Pada saat kita umur 4 bulan 10 hari di perut ibu. Yang satu tadi, dari air yang terpacar tadi. Lalu kemudian bertemu dengan sel terur itu. Itulah yang dikatakan berasal dari ibu dan bapak itu. Itulah sesungguhnya yang lama-kelamaan, umur 9 bulan 10 hari, lalu kemudian lahir. Ketika itu sudah ditiupkannya roh. Yang dari ibu dan bapak itulah yang jasmani itu. Yang jasmani itu yang terdiri atas angin yang memenuhi roha itu. Lalu kemudian air. Itu lalu kemudian tanah dan juga api. Angin. Lalu air. Yang lalu kemudian membentuk urak tulang. Nah itu kan. Nah itu. Lalu kemudian tanah yang membentuk gagik, bulu, dan aroma itu. Itu. Nah itulah yang disebut dengan tubuh ini, yang jasmani ini. Jasmani ini karena dia dari angin itu. Lalu kemudian memunculkan roh raikat. Rahmani, jasmani, idhafi. Yang tidak mau. Kelintasan. Tidak mau rendah. Tidak mau kekurangan dari rahmani itu. Dan tidak mau kalah. Maka lalu kemudian gelap. Itu adalah gelap. Kegelapan itu. Yang datang di malam hari, jangan-jangan ini. Menggambarkan kegelapan ini. Jadi hawa nafsu dunia sitat itu yang menjadikan suasana gelap. Yang tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, yang tidak mau kekurangan, yang tidak mau kalah. Tak kalah ada orang yang lebih tinggi, maka lalu segera merasa ini tidak enak. Yang tak kalah karena pantang kerendahan, maka tidak mau kalau orang lalu kemudian dikatakan lebih pinter. Ada lebih kaya. Itu kan. Itu tidak mau. Tidak mau kekurangan. Kekurangan itu tidak mau. Karena itulah lalu kemudian menghasilkan sifat tamah. Sudah cukup sebetulnya kehidupan sehari-hari. Tapi juga masih tambah. Masih tambah lagi. Bahkan lalu kemudian nambahnya itu. Ngawur. Lalu sampai kemudian korupsi kalau itu pegawai negeri itu sebetulnya kan karena sifat tanah ini sebetulnya. Lalu kemudian tidak mau kalah itu di mana-mana termasuk di perguruan tinggi Islam. Itu juga orang juga belum tidak mau kalah itu. Itulah sebetulnya jasmanikita ini yang punya sifat-sifat seperti itu. Tidak mau kalah, tidak mau kelitasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Nah sifat negatif itu kalau itu berkumpul maka lalu juga melahirkan sifat-sifat negatif berikutnya. Yang dalam kajian kita disebut dengan 10 maksiat batin itu. Iyalah mulai ajib, riak, lalu kemudian sombong, kemudian khasut, iri, dengki, lalu tamak, fitnah, lobak, lalu kemudian takabum. 10. 10 tadi ditambah dengan 4, menjadi 14 sifatnya. Nah kalau 14 itu lalu kemudian berkolaborasi lagi, itu lalu membuahkan 3 keburukan lagi. Iyalah dendam, iyalah pembenci, lalu perusak. Akhirnya 14 ditambah 3, menjadi 17. Menjadi 17. Jadi tubuh kita ini, yang kita sebut jasmani itu, itu punya 17 sifat yang semua itu buruk. Mereka mengajak untuk sifat-sifat itu dipenuhi semua. Itulah jasmani kita ini. Lalu kemudian, yang dari Allah itu, yang sumah sawah, wanapa, kopi, miruh, itu lalu kemudian masuk di tubuh ini, yang jasmani, yang ruhani. Yang dari Allah itulah yang baik. Yang mulia, yang disebut dengan roh, yang disebut dengan iman itu. Yang disebut dengan kitab itu. Masuk di sini. Akhirnya apa yang dari Tuhan, dari Allah itu berada di alam kegelapan. Nah, itulah lalu kemudian kita katakan, Rasul itu adalah mengeluarkan itu umatnya. Yang disebut umatnya, karena itu umat Rasulullah. Yang dari Allah itu umatnya. Dari kegelapan kepada yang terang-beneran. Nah, yang dari Allah itulah. Itu harus kita bertanggung jawabkan. Harus kita upayakan. Kelak nanti akan harusnya kembali. Kembali kepada siapa? Ya, kembali kepada asalnya. Agar pindah, agar bisa berhasil kembali. Maka, ini yang gelap ini jangan terlalu. Jangan lalu kemudian menjadikan yang dari Allah itu tidak bisa kembali. Itulah lalu kemudian dipuasakan. Jadi, yang dipuasakan itu yang dipuasakan itu yang tidak boleh ada. Ketika bulan puasa ini adalah 17 hal ini sebetulnya. Yang hawa, nafsu, dunia, setan, ajib, ria, sombong, asut, iri, dengki, tamat, vinah, lobak, dan takabur. Sepuluh ini. Ditambah lagi dengan apa namanya, pembenci, pendendam, perusak. Ini supaya pada bulan puasa itu dipuasakan. yang 17 ini dipuasakan. Jangan boleh bergerak pada bulan puasa ini. 17 hal ini jangan boleh bergerak. Jangan dileluasakan, dipuasakan selama puasa itu. Tentu yang dimenangkan ketika itu yang puasa siapa yang mengendalikan. Itu mu'min itu. Ruh itu. Ruh yang ikut rasul. Itulah disebut dengan iman itu. Mu'min itu. Itu selama satu bulan. Mengurusnya pakai apa? Agar itu kuat. Mengurusnya itu adalah gak bisa sendirian. Itu harus ada pertolongan. Dari siapa? Dari rosul. Lewat apa? Lewat sholat. Lewat sholat. Makanya pada bulan puasa itu lalu kemudian agar agar ruh ini, agar iman ini menjadi kuat dalam hal mempuasakan maksiat batin yang jumlahnya sekian banyak, yang itu berat. Yang kalau dalam apa yang disampaikan oleh rosul itu adalah perang besar. Perang besar itu kan perang pelawan hawa nafsu yang tujuh belas ini sebetulnya. Itu adalah lewat sholat. Karena itulah maka di bulan puasa itu ada terawai itu, sholat sunat itu, ya terawai itu. Dan sholatnya ini memang juga arut benar-benar sholat. yang dikatakan di situ siapa yang sholat. Lalu kemudian sholat itu menyembah siapa yang disembah. Lalu apa yang dipersembahkan. Kapan menyembah, di mana menyembah, ke mana kembali sembah itu ya. Itu juga harus diperhatikan pada bulan puasa ini agar ketika sholat itu memang berhasil menghimpun sebuah kekuatan pada diri kita ini. Untuk mengalahkan, untuk mampu mempuasakan, mempuasakan berbagai penyakit yang ada di dalam tubuh ini. Karena itulah maka sebenarnya kita ini tidak lepas daripada bagaimana pergumulan, bahkan persaingan, perang, antara hal yang ajak kita semua untuk berbuat baik, yang mempertahankan sifat-sifat turunan dari Rasulullah, ialah sidik, amanah, ablik, dan patona ini agar kuat itu, lalu kemudian kita harus selalu sambung, menyambung dengan kekasih Allah, dialah Rasulullah itu. Dan itu dilaksanakan selama satu bulan penuh. Dan kalau itu bisa dilaksanakan, menahan itu dari mempuasakan dari sifat-sifat buruk ya, tujuh-sifat ini, lalu kemudian kita menang, maka lalu setelah hari raya itu kan hari kemenangan, menang dengan siapa? Ya, menang di, itu tadi, persiap, persaingan antara hal yang dari Allah, yang seharusnya sifat sidik, bersifat sidik, amanah, taplik patona, menerangkan atas sifat-sifat manusia ini, sifat-sifat manusia yang saya katakan yang dari bapak dan ibu, itulah disebut dengan manusia, itulah disebut dengan insan, itulah disebut dengan atas, itulah disebut dengan al-bafsar, itulah yang disebut dengan Bani Adam itu, yang berkali-kali saya kepada ibu dalam musawarah, yang dari ibu dan bapak ini, keturunan Adam ini, yang dari apa namanya, yang keluar air memancar ini, Mimah Ibu Tafik ini, itu yang disebut insan, di Quran juga dijelaskan, yang bersifat jasman itu, dolubat jauhlah, lalu kafuro, selalu ikat, lalu tohifat, lembek, faturo, selalu tergesa-gesa, ini adalah sifat-sifat yang ada di dalam tubuh ini, begitu juga ketika disebut anas, yang selalu digadikan dengan jim, yuwaswi sufi suturinas, minal sinati manas, lakot kolak tul jina wal insa itu kan, jin dan manusia, yang ketika disebut insan, yang digadikan dengan hal positif, itu hanya satu itu, iyalah di surat adin, itu lakot kolak nal insa nafi asani takwin, tapi yang lain semua itu selalu digadikan dengan kata yang berkonotasi negatif selalu negatif kalau disebut insan itu tadi saya katakan lirofi lakanut layat engol lafi kusrim kuliko haluan hanya saya seringkali juga renung kenapa ustaz-ustaz ini guru-guru agama juga mungkin dosen kalau berdoa kok kumpah panani kalau doa ya Allah ya rob mudah-mudahan anak saya santri saya mahasiswa saya kelak menjadi insan kamil insan itu jelek kamil itu sempurna mudah-mudahan anak saya murid-murid saya kelak jadi jelek yang sempurna menjadi setan yang sempurna akhirnya lalu murid kita jadi nakal anak kita juga gak jelas kenapa karena doanya itu keliru dia gak pernah buka Al-Quran bahwa insan itu selalu dikandekan dengan hal-hal yang negatif yang positif hanya satu tapi juga segera disusul dengan ayat sumar dan nahu asfala safi nah jadi ini yang dipuasakan ini yang di Quran dikatakan insan anas yang punya sifat-sifat negatif sampai 17 lalu kemudian pada bulan puasa itu sifat ini disupaya dibelenggu jadi yang membelenggu setan itu kita sebetulnya kita itu diharapkan membelenggu setan membelenggu jin yang ada di dalam diri kita ini jangan lalu kemudian banyak orang kan anda ngerti tanya bulan puasa kok masih ada orang nipu ayo memang dia gak membelenggu setan yang ada pada dirinya kok nah itu nah ini sebetulnya ibu dan bapak-bapak sekalian karena itu juga memang berat yang 17 hal yang negatif itu ternyata wah sholat kita itu juga 17 rokaat 17 rokaat penyakitnya juga 17 maka lalu kemudian agar dia kokoh kita lalu kemudian mesti memohon mendekat kepada Rasulullah agar kita mampu sebetulnya bulan kalau puasa kita maknai seperti itu bahwa di dalam diri ini ada yang datang dari Allah datang dari ibu dan bapak yang jasmani yang rukani yang rukani ini yang harusnya kita selamatkan itu maka pada bulan puasa ini dilatih agar pada sebelas bulan berikutnya itu mampu untuk tetap memenangkan iman kita ini yang dalam dada ini atas hawa nafsu dunia setan aci pria setakabut hasut iri deki dan seterusnya itu menjadi mengalahkan dari hidup yang menang adalah rukani karena itu sudah datang dari Allah kembali kepada Allah dan bisa diteramah kembali saya kira itu kurang lebih perubahan ibu Pak Panani Pak Diki Pak Anung dan semuanya saja yang tidak bisa saya sebut satu-satu ternyata kalau itu maknanya puasa lalu menjadi tidak ringan yang kita puasakan adalah apa namanya yang kekuatan-kekuatan yang serba negatif yang ada pada diri kita yang puasa ya tentu adalah mu'min ini itu yang dari Allah itu supaya menang karena menang maka lalu kemudian kita konsentrasi selasa matahul bulan kita mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul akan kuat maka lalu takar pada bulan buah bulan romah bulan bulan hari raya kita meraih hari kemenangan menang diri yang sebenarnya diri kita ini yang akan kembali pada Allah itu bisa menang kurang lebihnya mohon maaf terima kasih mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan rendungan bahan pertimbangan yang bukan bahan bukan menjadi keputusan rendungan bukan pertimbangan saja sekian assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati